Usai menggelar seleksi pemain lokal di Manado, tim Sulut United dalam beberapa hari ke depan akan mulai latihan guna menghadapi kompetisi Liga 2 Nasional. Euforia dan semangat warga Manado khususnya pecinta sepak bola mulai terasa. Sudah tidak sabar untuk segera menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang akan dilakoni tim Sulut United, khususnya di Laga Kandang, di lapangan Stadion Kelabat Manado. Sebagai warga Manado, yang jelas bangga dan senang karena Manado sudah hiburan lagi sepak bola. Apalagi orang Manado kan itu gila bola, waktu jaman Piersma, Piersmin, Piersibom. Pasti bangga dan senang, pasti kita juga welcome dengan adanya Bukur FC Sulut United ya, yang ke depan nantinya mau ganti Sulut United. Harapannya? Harapannya ya, harapannya bisa boleh ke Divisi 1 dan juga sudah pakai Sulut United. Sebagai warga masyarakat apalagi pencinta sepak bola, sungguh bersyukur boleh ada tim ini di sini. Dan ini juga boleh membuat anak-anak yang ada di Kota Manado boleh terpacu. Terpacu untuk lebih giat lagi dalam latihan, karena ada wadah ini, wadah Sulut Selection. Ya harapannya, kalau boleh, ini mau bertahan lah. Ya kalau buat Dino, tanggapan saya, itu dengan adanya klub Manado United, eh Sulut United ya, Jangan adanya klub bola Sulut United ini, ya Sulawesi Utara bisa berbicara banyak di kanca sepak bola nanti di Indonesia. Dan itu juga membawa dampak positif bagi Sulawesi Utara. Dengan adanya klub ini, bisa promosi lagi di kanca nasional untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga memacu kami anak muda untuk terus berlatih, supaya bisa sama seperti kakak-kakak yang belakang ini. Warga pun berharap dengan adanya tim sepak bola di Provinsi Sulawesi Utara, bisa menjadi pemicu anak muda berbakat di Sulawesi Utara, bisa bersaing dan berpartisipasi masuk dalam tim sepak bola Sulut United. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.